Pertama, Presiden terpilih Prabowo Subianto menepis adanya isu keretakan dirinya dan Presiden Jokowi Dodo, dampak batalnya revisi Undang-Undang Pilkada. Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat penutupan Kongres 6 Partai Amartas Nasional, PAN, di Jakarta, Sabtu malam 24 Agustus. Prabowo mengklaim isu tersebut merupakan upaya untuk mengadu domba. Namun ia memastikan tidak mempermasalahkan isu yang telah beredar. Di sisi lain Prabowo juga meregaskan Presiden Jokowi Dodo tidak pernah mengintervensi proses pemilihan kepala daerah.